Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semua kita mampir lagi di channelnya MTC Media Teknik Seluler Mudah-mudahan kita selalu sehat dan juga diberi kelancaran Baik itu di karir, profesi, aktivitas maupun kelancaran rejeki Oke sobat semua ini kita ada kerjaan yaitu HP Realme C12 Ini adalah HP Realme C12 Untuk kasusnya adalah lupa sandi Jadi ini kondisinya seperti ini lupa sandi Kita akan coba untuk menghapus atau meresetnya Kita akan coba dulu mengetes dengan cara menghapus sandi pin pola password itu sama aja Dengan tanpa PC, tanpa box maupun tanpa dongle dulu Alias cari yang gratis-gratisan aja dulu lah ya Sebelumnya kita akan coba matikan dulu handphonenya Kita tekan tombol power Kita tekan tombol power Beberapa detik kemudian kita pilih matikan Nah setelah mati, positif mati biasanya ditandai dengan getar ya Kalau sudah ada getar, getarnya berhenti Itu sudah positif mati ya Selanjutnya kita akan kombinasikan tombol power Dengan tombol volume bawah secara bersamaan Kita langsung saja praktekan Let's go Check it out Nah Langsung kita lepaskan bersamaan Kalau sudah muncul disini ada Di pojok ini yaitu kata-kata recovery mode Nah ini sudah masuk ke bagian pilihan bahasa ya Kemungkinan besar ini pilihan bahasa Kita pilih aja bahasa yang bisa kita pahami Disini ada tiga pilihan Kebetulan bahasanya bahasa dewa Hanya satu ini ingilis tulisannya Kita pilih yang kita bisa pahami aja Kalau misalkan sobat memahami yang lain Tinggal pilih yang lain Kebetulan kita hanya bisa memahami bagian yang ingilis ini Kita klik saja disini Masuk pada bagian realme UI recovery Nah pada bagian ini Kita pilih bagian wave data ya Dari sekian banyak pilihan Yaitu install from storage Online update Wave data Reboot Dan power off Kita pilih bagian wave data Nah kemudian disini kita akan coba Yang pertama adalah bagian wave data Kita pilih coba wave data Oh ternyata disini masih dipinta dengan verifikasi ini ya Verifikasi sandi pin yang sebelumnya digunakan Yaitu please enter lock screen password Kita coba kembali lagi Kita pilih bagian format datanya Nah untuk bagian format data ini Disini ada keterangan Please enter verification code 8764 Berarti pada bagian format data ini Kita tinggal masukkan saja Kode yang disediakan Perlu diingat Kita masukkan kode yang disediakan Tapi perlu digaris bawahi Kodenya tidak harus ini ya Jangan terfokus dengan kode 8764 Tapi kita fokus saja Masukkan kode yang telah disediakan Di saat kita mengklik bagian format Karena di kesempatan yang lain Kodenya belum tentu dengan angka 8764 Jadi intinya kita masukkan saja Kode format yang sudah tersedia Oke kita coba masukkan kodenya Yaitu 8764 Setelah itu muncul Notif format data All used data will be reset Kita pilih bagian format Klik lagi sekali Secara otomatis disini Wiving please wait Sedang proses Wive data Kita tunggu Oke untuk Wive datanya disini Wive successfully Kita klik ok Secara otomatis langsung Handphone nya reboot ya Atau restart Kita tunggu Apakah kita berhasil Dan hasilnya Wow istimewa Wow istimewa ya Seperti yang kita lihat Jadi untuk menghapus In sandi pola password Dari hp realme c12 ini Masih cukup simple ya Masih cukup praktis Tanpa dongle Tanpa box Tanpa pc Kita bisa Menghapusnya Namun ini Handphone nya Sedikit lemot Ini Tadi loading nya Sampai Lebih dari 5 menit Sampai saya Matikan paksa dulu Baru Bisa mau Masuk ke menu ya Dan ini Kita Coba dulu Install handphone nya Kita klik berikutnya Pada pilihan bahasa Kita pilih Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Pilih wilayah Juga pilih Wilayah Indonesia Raya yang tercinta Perjanjian Pengguna Kita centang Kemudian Klik berikutnya Ketentuan layanan Kita klik berikutnya Lagi Menggunakan Data seluler Kita klik berikutnya Sambungkan wifi Kita coba Lewati saja Dulu Oh disini Tidak terhubung Dengan Internet ya Kemungkinan Ini ada kartu Tapi mungkin Kuotanya Tidak ada Jadi kita Mesti hubungkan Ke ini ya Ke internet Kemungkinan Ini Masih terjebak Di akun google Ini ya Oke Untuk Jaringan internet Yang sudah terhubung Yaitu Pia wifi Kita akan lanjutkan Lagi Instalasinya Pada bagian Salin Aplikasi Dan data Kita pilih Jangan Salin Oh ternyata Disini Kita masih Diharuskan Verifikasi Ini ya Sandi Jadi kita Mesti masukkan Sandi Yang sebelumnya Digunakan Jadi tentu saja Kita tidak bisa Melanjutkan Kita coba Cancel ya Untuk bagian Masukan kata Sandi Kita klik Bagian silangnya Karena kita Tidak tahu kan ya Sandinya berapa Dan ternyata Disini juga Kita Mesti Verifikasi Akun Anda Perangkat Ini Diriset Untuk Melanjutkan Masuk Dengan Akun Google Yang Sebelumnya Disinkronkan Pada Perangkat Ini Yang Tadi Kita Katakan Kemungkinan Besar Itu Handphone Ini Masih Terjebak Di Akun Google Atau Yang Sering Dikatakan FRP Factory Reset Protection Nah Untuk Bypass FRP Ini Kita Akan Konfirmasi Dulu Ke Pemiliknya Apakah Akun Google Masih Ingat Atau Lupa Kalau Misalkan Akun Google Itu Lupa Kita Akan Lanjut Di Video Berikutnya Yaitu Bypass FRP Atau Terperangkap Di Akun Google Yang Lupa Dari HP Realme C12 Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Seperti Kata Pepatah Bahwasannya Berbagi Indah Mudah-mudahan Video Kali Ini Juga Bisa Menjadi Salah Satu Keindahan Dalam Berbagi Terima Kasih Atas Doa Dan Support Salam Sukses Salam Sejahtera Dan Tentu Saja Istimewa Semoga Kita Selalu Barokah Dalam Mencari Nafkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I I I I I I I